Kewanan pencurian dengan kekerasan satroni sebuah rumah di jalan Kelog, Belimbing, Kuranji, pinggiran kota Padang. Tidak hanya mengambil barang berharga di rumah tersebut, kawanan perampok juga menyekap satpam dan membunuh salah seorang penghuni rumah. Satu korban tewas bernama Yuni Nelty yang berusia 59 tahun dan merupakan pemilik rumah. Sedangkan suaminya, Gus Diantara, mengalami patah tulang. Korban dianiaya pelaku karena berusaha melawan dan berteriak minta tolong. Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga kuat keduanya merupakan korban kasus pencurian dengan kekerasan karena sejumlah barang berharga milik korban juga raib, yaitu satu unit mobil, empat lepon genggam, monitor kamera pengintai, dan kartu ATM yang menyimpan uang di dalamnya sebesar 80 juta rupiah serta emas seberat 46 emas yang setara dengan 115 gram. Menurut keterangan salah seorang saksi, Sabtu malam sekira pukul 9 saat sedang sholat di dalam kamar belakang, datang tiga orang laki-laki yang tidak dikenal dan mereka menggenggam senjata tajam, menggunakan penutup kepala dan langsung menyekap dan mengikat kaki tangannya. Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Sudah berapa orang kakitian gitu? Terus sekarang saksi kita periksa ada sekitar lima orang. Untuk korban hasilnya apa? Belum ada, sekarang kita masih mengumpulkan keterangan di TKP dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP. Sekarang ada korban, sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemirsa kesehatan dan semasa orang kita lakukan pemirsa. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan ini. Taksiran sementara, total kerugian yang diderita korban sebesar 320 juta rupiah. Dari Padang, Robiha melaporkan.